Stop, jangan dulu mulai development game kamu sebelum kamu melakukan yang namanya market research. Jadi market research adalah sebuah tahapan di dalam proses pengembangan game yang itu sangat penting banget ya. Jangan sampai ketika kita ngide ini berinovasi untuk membuat sebuah game, tapi ternyata game yang kita buat ini gak laku di pasaran. Karena at the end of the day kalau kita mau bikin game, kita kan pasti pengen gamenya sukses secara komersil. Orang suka maininnya, orang mau download, orang mau belikan. Dan that's why perlu yang namanya market research sebelum akhirnya memulai untuk mendevelop game ini. Jadi mungkin di awal teman-teman dalam konteks mencari ide apa untuk dibikin jadi sebuah game gitu ya, datangnya bisa dari dua tempat. Satu, memang berangkat dari market, teman-teman ngeliat, uh ada trend menarik nih. Ada peluang menarik di market yang bisa kita bikin jadi game. Atau sebaliknya teman-teman bisa dapetin ide itu dari diri sendiri. Misalnya bikin game-game atau beransom sama tim gitu ya. Sebenernya dua-duanya boleh-boleh aja ya, sah-sah aja ya, mau berangkat dari market dulu, needs, atau mau berangkat dari internal team dulu gitu kan. Yang penting selama asalkan ide tersebut dilakukan yang namanya validasi. Nah proses memvalidasi ide ini untuk memastikan ada marketnya, ada player yang suka gitu ya, itu namanya market research. Nah gimana sih caranya kita melakukan market research? Sebenernya metodenya ada banyak sekali ya. Jadi dari sebuah ide yang ingin kita kembangkan, kita harus mengidentifikasi dulu nih, game ini pilarnya apa? Genrenya apa? Subgenrenya apa? Tech-tech yang mendefinisikan game ini apa? Target marketnya siapa? Sebesar apa marketnya? Nah itu kita harus punya data-datanya untuk mengetahui, apakah kira-kira nih, kalau kita membuat game dari ide kita ini, apakah akan ada yang suka mainnya? Jadi tugas kita pertama dalam melakukan market research, itu di awal adalah mencari tahu nih, seberapa besar sih market dari game yang mau kita buat? Apakah pernah ada success story sebelumnya? Apakah belum pernah ada sama sekali yang membuat ide seperti ini? Jika tidak ada yang membuat sama sekali, itu bisa jadi dua hal ya. Pertama emang, wah gak ada yang tahu nih, ada peluang di sini gitu ya berinovasi. Atau yang kedua, emang sudah ada orang coba bikin, memvalidasi, dan ternyata gak laku, makanya gak ada yang bikin. Jadi paling gampang sebenarnya jika kita sudah punya ide nih, mau bikin sebuah game, kita cari tahu dua atau tiga game apa yang similar dengan ide kita, lalu kita lihat bagaimana performance-nya di market. Contohnya nih, ketika Arsenisya membuat Project Ansic. Nah kita melihat nih, di market ada game apa nih yang serupa dengan Project Ansic. Kita melihat ada beberapa game nih, yang dari sisi pilar, mekanik, atau mungkin art style itu mirip. Kita waktu itu mengidentifikasi, ada game seperti Dead by Daylight, ada game seperti Identity TV, ada game seperti, mungkin kalau dari sisi art style-nya, Don't Starve, kemudian ada Secret Neighbor, Ada Jail or Bail. Jadi kita punya banyak studi kasus nih, oh ini game-game yang kira-kira orang yang suka main game ini akan juga suka main Project Ansic. Dari situ, kita lakukan research nih, game-game tadi yang disebut namanya itu, dia reviewnya seperti apa, review positifnya gimana, review negatifnya gimana, sehingga kita dapat pains dari orang-orang yang main game itu ya. Apa sih yang bisa diimprove dari game tersebut. Lalu, kita juga bisa melihat kesuksesan dari game tersebut. Diestimasikan terjual berapa copy, punya revenue berapa gitu, kamu bisa memanfaatkan website-website seperti SteamDB, VG Insight, atau Gamalytics, untuk melihat estimasi penjualan game tersebut di platform Steam, atau kalau untuk mobile, kamu bisa menggunakan Sensor Tower, atau app Annie yang sekarang namanya udah jadi data.io ya, kalau tidak salah. Jadi kamu tahu nih, potensi dari genre yang ingin kamu aim, itu sebesar apa. Setelah kamu melihat semua game yang kira-kira sejenis gitu, kamu bisa lihat nih, dari game game tersebut, pilar-pilarnya apa saja sih, sehingga kita bisa tahu perbedaan game kita dengan game lain apa, apa yang lebih baik dari game kita dibandingkan game lain. Nah, itu nanti kamu akan punya yang namanya positioning. Jadi kalau misalkan ketemu sama publisher, sekarang ditanya, siapa kompetitor kamu, atau siapa produk sejenis dengan kamu, kamu bisa menjelaskan, oh game A, B, dan C. Nanti dia akan tanya lagi, oke, kalau gitu, game A, B, dan C menarik, marketnya besar. Apa perbedaannya game kamu dibandingkan game tersebut? Nah, dari situlah kita bisa mengkategorikan, oh game kita memiliki unique selling point di titik ini, bisa dari sisi mekaniknya, bisa dari temanya, bisa dari story-nya, banyak yang nanti bisa menjadikan unique selling point, atau perbedaan dari game-game yang sudah sukses sebelumnya. Atau contoh lain seperti misalnya game visual novel. Ada game visual novel yang sudah populer, misalkan kayak Valhalla. Kemudian muncul juga Kovitalk yang memiliki kemiripan, tapi ada karakternya Kovitalk yang berbeda. Nah, ini maksud sekali. Kenapa? Karena Kovitalk marketnya besar, dan Kovitalk bisa nge-grab market tersebut. Nah, jadi teman-teman penting banget ya melakukan market riset. Terserah idenya mau datang dari manapun, yang penting sebelum mulai melakukan production, teman-teman harus udah tahu dulu seberapa besar potensi marketnya, udah tahu dulu positioning game teman-teman ya, dibandingkan dengan game-game yang sudah ada di market seperti apa, kenapa game teman-teman unik, kenapa game teman-teman perlu ada, apa yang coba teman-teman solve dari review-niveau negatif yang ada di game-game sejenis gitu ya, sehingga teman-teman bisa come up with something yang bisa meng-grab user yang sudah memainkan game yang sudah populer itu. Setelah kamu melakukan market riset, ngapain gitu ya? Hal yang bisa kamu lakukan adalah melakukan user validation. Tapi itu topik buat lain waktu ya. Kalau misalkan kamu ada pertanyaan terkait dengan market research, atau punya pertanyaan lain terkait dengan game development yang ingin kamu tanyakan, bisa langsung tinggalkan di komentar. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.